Intro Saya berada di Hongkong untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Zaman ini berubah luar biasa cepatnya ya, kalau dulu itu tadinya nggak ada radio gitu ya. Lalu berapa abad kemudian ada radio, berapa abad kemudian televisi hitam putih, berapa abad kemudian baru televisi berwarna. Jadi kakek, nenek, orang tua, anak, cucu itu hidup di zaman yang sama, situasi yang sama. Nah sekarang ini, waduh, anak lahir gitu ya, dia belum SMA tuh baru 20 tahun gitu ya. Perubahan semuanya terjadi luar biasa cepatnya. Dari nggak ada HP, ada HP, HP bisa untuk SMS, lalu untuk lihat film untuk, waduh. Segala fasilitas sekarang ada dan perubahan itu cepatnya luar biasa sehingga orang tua dan anak, jangkankan kakek gitu ya, orang tua dan anak aja hidup seperti pada abad yang berbeda. Nah perubahan ini benar-benar membuat ada gap generasi antara orang tua dan anak dan termasuk mempengaruhi sendi-sendi keluarga. Ada fenomena-fenomena yang disebut namanya generasi digital. Ini zaman disebut zaman digital, gimana tidak ya, anak lahir oek merangkak keluar gitu bisa main tablet. Ya usia sih 2 tahun, 3 tahun belum bisa baca tulis, belum bisa baca manual booknya, tapi bisa bermain jajetnya, sementara orang tuanya sudah membaca masih pusing juga. Nah ada yang bilang ini dari kandungan anak sudah dapet sinyal radiasi HP-nya, jadi begitu keluar bisa memainkan alatnya. Gimana mendidik anak di era digital ini? Di zaman digital ini, anak bisa mengakses apa saja lewat jajetnya, sehingga ada anak yang belum bisa terangsang, belum mengeluarkan telur gitu ya, tapi sudah melihat pornografi. Jadi sementara biologisnya belum bisa terangsang, otaknya sudah melihat hal itu. Itu menjadi semacam ada revolusi psikologi, sehingga orang menjadi dewasa lebih cepat daripada waktunya. Tip saya untuk menyingkapi hal ini. Nah karena banyak orang tua mengalami masalah yang sama, maka ada baiknya Anda mengikuti klub-klub parenting gitu ya, baik itu seminar ataupun di dunia maya ya, di Facebook, di internet banyak sekali klub-klub parenting, di mana orang berbagi inspirasi, berbagi pengalaman bagaimana menangani anak di era digital ini. Anda juga bisa bergabung dalam klub parenting yang saya asuh di Facebook dengan nama Inspirasi Mendidik Anak, atau halaman lain bernama Happy Holy Kid. Kami memberikan inspirasi setiap hari. Kenapa? Karena ini perlu bagi kita untuk mendapat pencerahan, karena kita mengalami masalah menjadi orang tua yang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Dengan menambah wawasan, menambah pengetahuan, pasti kita akan menjadi lebih bijaksana. Tip dari saya untuk menjadi orang tua yang bijaksana di zaman digital ini. Jangan stres menghadapi perilaku anak yang memang tidak ada di zaman kita gitu ya, karena kalau stres nanti menjadi sensitif, lalu mudah marah, mudah marah, tidak produktif, karena hubungan orang tua anak rusak. Sebaliknya, justru harus benar-benar ekstra-ekstra sabar-bar-bar sabar luar biasa, sehingga kita bisa punya hubungan yang lekat dengan anak. Gimana membangun hubungan yang lekat? Tidak ada cara lain ya, berinteraksi, menyediakan waktu untuk bermain bersama dengan mereka, lalu menjaga komunikasi yang terbuka. Supaya anak mau tetap terbuka, maka jangan mudah marah kalau anak bercerita, dia membuka website ini, itu, bahkan mungkin yang agak bahaya-bahaya, atau agak porno-porno, bukan berarti kita mengizinkan, tapi kita tidak mudah marah supaya dia selalu bercerita, karena kadang-kadang anak bercerita bab satu dulu, lihat reaksinya ya, pendahuluan dulu. Wih marah ya, bab dua, bab tiga, bab empat, tidak pernah diceritakan. Karena itu, kita benar-benar perlu yang menamanya bijaksana, tidak emosi, menjadi sahabat bagi anak. Dengan demikian, kita selalu ada komunikasi, dan masih bisa mempengaruhi anak-anak untuk mengarahkan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dengan demikian, kita bisa membangun generasi baru yang akan mewarisi negeri di zaman digital ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Hong Kong. Salam dasyat, luar biasa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!